hai 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 kembali lagi di channel keluarga Sofie share aktivitas harianku lagi ya teman-teman nah ini tuh pagi-pagi aku habis belanja dan ini tuh aku habisnya sekitar 40.500 ya teman-teman itu ada tahu ada ayam setengah kilo terus ada sayur sop daun bawang terus ada tomat juga gitu teman-teman nah ini tuh aku sebenarnya sih tadi udah dipotong-potong gitu ayamnya ya teman-teman nah tapi itu motongnya yang enggak sampai kepisah gitu teman-teman nah makanya itu aku potong lagi gitu teman-teman nah ini dia untuk tahunya udah aku iris semua ya teman-teman nah ini tuh tahunya mau aku pakai semua gitu teman-teman terus ini tuh aku juga udah potong-potong tomat sama daun bawang oh ya untuk harga tomat sekarang itu lagi naik gitu ya teman-teman kalau di tempatku tadi itu aku kan beli 3.000 gitu ya teman-teman dan ternyata itu cuma dapat 3 biji aja jadi satu biji itu harganya seribu gitu ya teman-teman udah mulai naik harga tomat nah gimana nih kalau di tempat teman-teman tomat masih murah apa udah mulai naik nih bisa komen-komen di bawah video aku ya teman-teman padahal sebelumnya harga tomat di tempatku itu murah banget gitu ya teman-teman satu kantong plastik dan isinya full itu harganya cuma 3.000 aja gitu teman-teman nah sedangkan sekarang 3.000 itu cuma dapat 3 biji aja udah mulai naik semua nih kayaknya ya pun mau tahun baruan nah ini tuh yang di wajan aku lagi goreng ayam gitu ya ya teman-teman Oh ya jangan salfok sama wajannya itu karena itu pernah aku tinggal kegelupaan terus apinya itu enggak aku kecilin jadinya itu kosong banget di wajannya gitu ya teman-teman jadinya kayak lengket gitu pokoknya tapi susah sih buat dibersihin gitu tapi aku masih belum sempat mau nggak bersihin yang bener-bener bisa bikin bersih gitu loh teman-teman Oh ya ini tuh aku lagi numis nah ini dia aku itu mau masak ayam kecap gitu ya teman-teman ini tuh untuk bumbu sama tahu sama ayamnya itu udah aku masukkan semua ini tuh cuma tinggal nunggu airnya surut aja gitu ya teman-teman ini dia airnya itu udah mulai tinggal sedikit dan ini tuh udah mateng gitu ya teman-teman nah hari ini tuh aku masaknya hanya cuma ini aja cuma satu menu gitu ya teman-teman nah gimana nih teman-teman yang di rumah udah masak apa nih apa belum masa Oh ya yang belum masa yuk kita masak biar apa ya sarapan semua gitu yang di rumah gitu ya teman-teman tapi kalau aku sih emang kebiasaan kalau pagi itu sarapan yang berat-berat gitu teman-teman kayak nasi gitu temen-temen kalau misalnya nggak makan nasi itu kayak bikin lemes gitu tapi emang sih ada beberapa orang yang kalau misalnya makan nasi itu pagi-pagi malah bikin sakit perut gitu ya teman-teman tapi kan namanya orang beda-beda gitu Oh ya setelah masa ini tuh aku lanjut mau masak nasi dulu ya teman-teman tadi itu kan launya udah matang terus aku itu kelupaan kalau belum masak nasi jadi itu langsung aja aku gercep masak nasinya gitu ya teman-teman Nah setelah selesai masa terus masak nasi juga udah aku cetekkan gitu ya temen-temen pokoknya jangan sampai enggak lupa apa itu dicetekkan kalau sampai kelupaan nanti bisa-bisa kalau mau makan malah nasinya itu masih jadi beras gitu loh teman-teman nah ini tuh aku mau lanjut dulu mau beres-beres rumah tapi sebelumnya ini tuh aku mau ngasih makan ikannya dulu karena kan kasihan kalau misalnya ikannya itu sampai kelaparan gitu ya teman-teman Oke lanjut ini tuh aku mau beresin di meja dulu ini tuh super super berantakan itu banyak kotor gitu ya teman-teman itu untuk tempe sengaja aku beli karena itu mau buat besok gitu teman-teman dan habis ini itu mau aku aku taruh aja di kulkasnya ibu mertua aku gitu teman-teman nah ini dia aku mau rapih-rapihkan kuku yang di meja terus itu untuk taplaknya aku ambil dulu gitu ya teman-teman terus aku kebas-kebaskan gitu Nah setelah taplaknya itu aku pasang lagi itu untuk kayak botol terus buku sama toples itu aku taruh lagi gitu ya teman-teman dan ini tuh aku mau ke dapur dulu karena ini tuh aku mau isi botolnya dengan air putih gitu ya teman-teman soalnya kan kalau misalnya ditaruh di botol kayak gini tuh kalau malam ataupun kalau mau minum itu enggak perlu ke dapur lagi biar enak langsung aja di meja itu ya teman-teman biar enggak jauh-jauh ke dapur gitu teman-teman terus untuk botol-botol yang kecil-kecil kayak gini itu mau aku buang dulu karena kan itu kan bekasnya bukan apa itu air mineral gitu ya teman-teman jadikan kayak ada rasa-rasanya kalau misalnya dikasih air putih itu kan jadi nggak enak kayak gitu teman-teman makanya untuk yang kayak botol kecil-kecil kayak gitu itu langsung aku buang aja eh bukan dibuang sih langsung dikumpulin ke tempat botol-botol dan biasanya kalau misalnya udah penuh itu langsung dijual nah ini dia karena kan tadi air putihnya itu udah dipindahin ke botol gitu ya teman-teman jadi untuk air putihnya yang di ketel ini ini tuh udah habis gitu jadi ini sekalian aku aku mau mencidikan air putih dulu nah sekalian sambil nunggu airnya itu mendidih itu aku tinggal buat cuci kelas gitu ya teman-teman nah ini tuh biasanya banyak kelas karena habis minum yang di meja itu kalau misalnya lagi makar kalau malam-malam itu enggak langsung dicuci gitu teman-teman dan untuk kelasnya sendiri setelah selesai aku cuci itu langsung aku taruh di tempatnya gitu ya teman-teman Nah itu aku langsung juga aku ngambil Kak beberapa sampah gitu yang di bawah itu ya teman-teman langsung aja itu aku buang ke tempat sampahnya dan ini dia aku itu lanjut mau sabu-sabu dulu gitu ya teman-teman nah ini dia waktu aku sabunya rekodnya itu mulai di dapur gitu ya teman-teman sebenarnya tadi itu waktu aku tuh di depan kayak di ruang kamu terus di teras itu aku mau rekod gitu ya teman-teman dan ternyata waktu aku udah selesai sabu yang di bagian depan itu ya teman-teman setelah aku itu ngelihat ke HP ternyata aku itu belum nekan tombol rekodnya gitu jadi waktu aku sabu di bagian depan itu enggak ke record deh nah ini tuh setelah aku sabu-sabu ini tuh aku mau lanjut dulu ya teman-teman ini tuh aku mau cuci baju dulu karena ini tuh udah numpuk banget cucian baju aku gitu ya teman-teman dan ini dia waktu aku mencuci bajunya enggak aku record karena sekalian aku tuh mau cuci bajunya si alpha Nah setelah aku selesai cuci baju terus aku tuh mau menjemur ini tuh aku angkatin baju dulu yang kemarin gitu ya teman-teman dan lagi-lagi waktu aku menjemur pakaian itu enggak aku record gitu ya teman-teman karena ini tuh aku kayak mau dikejar waktu biar cepat selesai gitu teman-teman pokoknya setelah aku selesai menjemur pakaian aku itu langsung gerjak ngepel rumah gitu ya teman-teman ini tuh serumah mau aku pel semua rumah karena lantainya kalau diinjak itu rasanya udah nggak enak banget gitu loh teman-teman pokoknya dan mumpung si alpha itu juga masih tidur jadi ini tuh aku mau selesaiin dulu kerjaan rumah aku gitu ya teman-teman ya semoga semoga aja si alpha itu bangunnya nanti kalau misalnya aku udah selesai ngepelnya gitu ya teman-teman ya enggak tentu sih ya teman-teman kadang-kadang si alpha itu pagi-pagi udah bangun tapi kadang-kadang kalau kayak gini yaitu masih tidur dan biasanya dia itu bangunnya sekitar jam 8-an gitu ya teman-teman nah makanya ini tuh mumpung dia itu tidur aku kerja beresin semua kerjaan rumah gitu teman-teman soalnya kalau misalnya si alpha itu bangun pagi-pagi itu pasti kayak kerjaan rumah itu jadi terbengkalai gitu ya teman-teman jadi kayak tertunda kadang-kadang sih harus nungguin si alpha itu tidur lagi itu teman-teman Nah kalau misalnya dia itu bangun sekitar jam 5-an gitu biasanya tidur lagi sekitar jam 7 gitu teman-teman Oh ya jadi nungguin dia tidur dulu gitu teman-teman Oh ya sampai sini aja ya teman-teman bye-bye